Barcelona dikabarkan siap menjual Marc-Andre Terstegen demi bisa memenuhi ambisi mereka untuk mendapatkan bintang andalan AC Milan secara gratis. Gianluigi Donnarumma yang merupakan bintang andalan AC Milan menjadi incaran utama Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang. Kabarnya, Barcelona bahkan rela kehilangan Terstegen untuk membuat Donnarumma bisa datang dan bermain reguler di bawah mistar mereka. Laporan dari La Gazeta dello Sport menyebutkan jika Barcelona bisa saja kedatangan Donnarumma secara gratis mengingat kontraknya akan habis di akhir musim 2020 per 21 ini. Saat ini negosiasi antara AC Milan dan Donnarumma masih berjalan alot bahkan bisa dikatakan menemui titik buntu di mana kedua belah pihak ngotot pada tawaran masing-masing. Mino Rayola selaku agen Donnarumma ngotot jika AC Milan mesti menjadikan keeper berusia 21 tahun ini menjadi salah satu keeper dengan bayaran termahal di dunia. Ia ngotot tak ingin menurunkan penawarannya dan meminta Rossoneri untuk mau membayar gaji Donnarumma di angka 10 juta euro, 169,3 miliar rupiah per musim. Sementara AC Milan juga ngotot agar Mino Rayola menerima tawaran kontrak hingga tahun 2026 mendatang senilai 7,5 juta euro, sekitar 127 miliar rupiah per musim. Kemelut tersebut kabarnya siap dimanfaatkan oleh Barcelona yang memandang Donnarumma sebagai salah satu target utama berbiaya murah yang masuk akal untuk didatangkan di bursa transfer musim panas mendatang. Jika Joan Laporta sukses menjadi presiden Barcelona dan menggantikan peran Bartomeu, rumor ini bisa saja menjadi rumor nyata dan tak hanya menjadi isapan belaka saja. Pasalnya Mino Rayola selaku agen Donnarumma memiliki kedekatan personal yang sangat erat dengan Laporta. Suatu keuntungan yang bisa membuat Barcelona mendapatkan salah satu talenta muda terbaik di dunia itu. Terima kasih telah menonton!